Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Tak luk di Laga Pamungkas Liga 1, Bali United dan Borneo FG akan fokus di seri Championship Dilansir dari Kompas.id Bali United gagal mencatatkan kemenangan dalam laga terakhir di seri reguler BRI Liga 1 2023-2024 Serdadu Tridatu julukan bagi Bali United ditaklukkan Persita Tangerang dengan skor 24 dalam pertandingan pekan ke-34 di Stadion Indomil Arena Tangerang selasa 30 April 2024 Laga Bali United kontra Persita Tangerang pada selasa sore mengalami penundaan akibat lapangan tergenang air setelah diguyur hujan Dalam laga, Persita Tangerang lebih dulu membukukan gol ke gawang Bali United Setelah Esal Sahrul mencetak gol pada menit 15 Hanya butuh waktu 2 menit berikutnya bagi Bali United untuk menyamakan kedudukan Kemudian daftar tim lolos Championship Series Liga 1 Madura amankan tiket terakhir Dilansir dari detik.com spot sepak bola Madura United menjadi tim terakhir yang mengamankan tiket Championship Series Sapi kerap bertarung di empat besar dengan Bali United, Persib Bandung dan Borneo FG Madura United mengamankan tiket ke Championship Series Usai imbang 0-0 dengan Arema FG pada pekan terakhir reguler Series di Gelora Bangkalan selasa 30 April Tuan rumah bisa menahan imbang Singoedan Meski harus mengakhiri laga dengan 10 pemain Usai Novan Setia Sasongko mendapat kartu merah Madura United mengakhiri reguler Series di peringkat keempat dengan 55 poin Mereka bakal bersaing di Championship Series bersama dengan Bali United, Persib Bandung dan Borneo FG Ketika tim tersebut lebih dulu mengamankan tiket keempat besar Bali United berada di peringkat ketiga dengan raihan 58 poin Persib Bandung di peringkat kedua dengan 62 poin Sementara Borneo FG menjadi juara reguler Series dengan 70 poin Madura United memenangi persaingan mendapatkan tiket menuju Championship Series Dengan PSIS Semarang dan Dewa United di pekan terakhir PSIS gagal menggusur Madura United karena kalah 1-2 dari Persijat Jakarta di pekan terakhir Dewa United bisa menang di pekan terakhir atas Borneo FG Namun hasil itu tak cukup untuk menyalip Madura United Dewa United finish di posisi kelima di reguler Series dengan 54 poin Terpaut 1 angka dari Madura United PSIS di urutan ke-6 dengan 53 poin Kemudian dilansir dari suara.com Sebanyak 4 tim dipastikan lolos ke Championship Series BRI Liga 1 2023-2024 Setelah berakhirnya kompetisi yang ditandai rampungnya rangkaian pertandingan Pekan ke-34 selasa 30 April 2024 Sebanyak 7 pertandingan terakhir BRI Liga 1 2023-2024 Bergulir bersamaan yang menghasilkan kepastian tim-tim yang melaju ke Championship Series Dan terdegradasi ke Liga 2 musim depan Madura United menjadi tim terakhir yang memastikan lolos ke Championship Series BRI Liga 1 2023-2024 Mereka mengunci posisi ke-4 besar Setelah menahan imbang Arema FC tanpa gol Tambahan 1 poin dari pertandingan yang berlangsung di Stadion Glora Bangkalan Madura itu Sudah cukup bagi Laskar Sabe Kraf Untuk mengunci tiket Championship Series Madura United finish di urutan ke-4 Dengan mengoleksi 55 poin dari 34 pertandingan Kelolosan mereka tak lepas dari peran Persija Jakarta Persija berhasil menang comeback atas PSIS Semarang di Stadion Glora Bung Karno Sempat tertinggal lebih dulu Macan Kemayoran membalikkan keadaan 2-1 PSIS Semarang unggul lewat Fredian Suguyantoro pada menit 64 Sebelum dibalas Persija lewat gol-gol dari Marko Simic pada menit 67 Dan Macis Gajos pada menit 73 Hasil ini membuat Persija Jakarta finish di urutan ke-8 Dengan koleksi 48 poin dari 34 laga Sementara PSIS Semarang harus memupus harapan Lolos ke Championship Series Kekalahan dari Persija membuat Laskar Mahesa Jenar Finish ke-6 dengan mengoleksi 53 poin Dari 34 pertandingan Yang memastikan petualangan mereka di Liga 1 musim ini telah berakhir Madura United melangkah ke Championship Series Dengan menyusul 3 tim yang sudah lebih dulu memastikan Sebelum pekan ke-34 Yakni Borneo FC Persib Bandung dan Bali United Menariknya 3 tim tersebut Mengakhiri musim dengan kekalahan Borneo FC Menjadi pemuncak klasmen reguler Dengan koleksi 70 poin Usai kalah 1-2 dari Dewa United Di laga terakhir Sementara Persib menduduki peringkat kedua Dengan 62 poin Di laga terakhirnya Tim Asuhan Bojanhodak kalah 0-1 Dari PSS Sleman Sedangkan Bali United Juga meraih hasil buruk Di laga penutup musim Serdadu Tridatu Dibungkam Persita Tangerang Dengan skor 2-4 Terlepas hasil tersebut Tim Asuhan Stefano Cugura Sejatinya Telah memastikan posisi ketiga klasmen Kekalahan membuat mereka Mengakhiri musim dengan koleksi 58 poin Championship Series merupakan fase kedua Dari BRI Liga 1 2023-2024 Fase ini akan menentukan Siapa tim yang berhak menjuarai kompetisi Sebanyak 4 tim yang finish teratas Di klasmen reguler series Akan bertarung di Championship Series Untuk merebut trofi BRI Liga 1 2023-2024 Merujuk regulasi pertandingan Dalam adendum regulasi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 Sistem yang digunakan di Championship Series Liga 1 2023-2024 Adalah babak gugur Atau knockout Yang dimulai dari semifinal Setiap tim akan saling bertemu Dua kali Kandang dan tandang Tim yang berhasil menang Berhak melaju ke babak final Babak Championship Series Tidak mengenal aturan gol tandang Artinya agregat yang imbang di waktu normal Setelah leg kedua rampung Akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu Jika masih belum menemukan pemenang Maka adu penalti bakal dilakukan Tim juara hingga urutan di bawahnya Pada Championship Series Akan mendapat slot Untuk mewakili Indonesia Di AFC Club Kompetisi 2024-2025 Mengikuti ketentuan Yang ditetapkan PSSI dan AFC Serta mendapatkan lisensi Dalam proses AFC Club Licensing Cycle 2023-2024 Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita